Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini abang kumis main game Genshin Impact lagi Kali ini abang kumis mau nunjukin Worth it mana antara physical damage percent Dengan attack percent Oke langsung saja disini abang kumis Menggunakan karakter kiki ya Disini abang kumis menggunakan karakter kiki Disini karakter kiki abang kumis adalah Attack 939 dengan senjatanya adalah The Flute Dengan second dari Stat dari swordnya adalah attack percent Nah disenjata ini abang kumis menggunakan The Flute dengan Aquila Favonia Kita bandingin dulu antara physical damage bonus Dengan attack percent Disini Aquila nya adalah level 40 Sengaja level 40 karena memang Base attack nya gak terlalu jauh dengan The Flute ya 266 biar setara aja gitu Dan disini physical damage bonusnya 23.2% ya Dan disini 26.8% Oke kita langsung lihat aja ke perbandingannya Jereng jeng Nah yang di atas adalah attack percent Dengan menggunakan senjata The Flute Dan yang di bawah adalah physical damage percent Dengan menggunakan senjata Aquila Jadi disini abang kumis mencoba Cek damage nya adalah dengan 1 kali klik attack doang Kalian bisa lihat yang attack percent mendapatkan 181 Dan yang di bawah dia mendapatkan 214 Nah yang 352 itu critical Kita ambil yang biasa aja Jadi bisa dikatakan disini menangnya adalah physical damage percent Oke kita langsung lanjut ke skill nya Kita langsung lanjut ke skill Nah Seperti biasa yang atas adalah attack percent Dan yang bawah adalah physical damage percent Nah dah Disini abang kumis menggunakan Skill yang awal Yang E kalau di komputer itu Yang E aja lah Yang E pokoknya Nah kita lihat Yang atas adalah 172 172 Dan yang di bawah adalah 165 Jadi bisa dikatakan disini menang menggunakan attack percent Oke disini abang kumis Aquila Fafonia Base attack nya 261 Dan physical damage nya adalah 23 percent Dengan total attack adalah 901 Sedangkan untuk the float Base attack nya 266 Menangkan attack percent Total attack nya adalah 939 Ya bisa kalian lihat sendiri lah Tadi perbandingannya ya Cukup menangnya 1 banding 1 ya Tapi disini abang kumis sih Bener bener mau nyaranin untuk kalian adalah Menggunakan attack percent Kenapa menggunakan attack percent Karena attack percent itu secara menyeluruh Maksudnya secara menyeluruh disini adalah Elemental skill nya dia dapat Dia nambah damage Elemental burst nya juga dia nambah damage Sedangkan untuk physical damage Itu hanya nambah dari basic attack nya aja Jadi ya Cuman main basic attack aja sih Sebenernya untuk physical damage Cocok untuk kalian yang misalnya mainnya critical dan critical damage Sedangkan untuk attack percent adalah secara menyeluruh Kembali lagi ke style masing-masing Kalau kalian sukanya ganti-ganti karakter ya gunakan attack percent Kalau misalnya kalian sukanya satu karakter aja ya gunakan physical damage gitu Tapi pembahasan abang kumis ini bisa aja salah sih Tapi setidaknya video ini bisa digunakan sebagai referensi untuk kalian bermain Genshin Impact gitu Oke itu saja pembahasan dari amang kumis Bagi kalian yang suka silahkan like Bagi kalian yang tidak suka silahkan dislike Jangan lupa subscribe Bye bye